Kak, Dede pengen camping nih. Camping? Emang Dede tau artinya camping itu apa? Gak tau, Kak. Tapi Kak, kakak kelas Dede pada camping. Jadi Dede juga pengen ikutan camping, Kak. Oh, boleh, Dede. Emang Dede yakin mau camping? Yakin, Kak! Eh, tapi artinya camping itu apa ya? Camping adalah berkemah, Dede. Jadi Dede, pengertian camping adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan yang dilaksanakan pada malam hari. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan untuk rekreasi atau refreshing. Mau, Kak? Halu kita camping! Gimana kalau misalkan kita latihan camping dulu, Dede? Hah? Apa itu kelatian camping? Jadi Dede, kita latihan dulu di halaman belakang rumah campingnya. Hah? Jadi kita terhindar dari hewan liar. Terus nanti kalau Dede udah siap, baru kita kalah bebas. Setuju, Kak! Yaudah, Dede mandi dulu sekarang. Kak, saya mau siapin alat-alatnya dulu. Oke, Kak. Kak, Dede udah siap nih. Keren banget, Kak! Iya dong, Dede. Eh, tapi... Emang kenapa, Kak? Biasanya sih camping gak pake piyama, Dede. Ya kan namanya juga baru latihan, Kak. Hmm, iya juga ya. Wah, Kak! Ada apa aja nih di dalam tendang? Nah, Dede. Ini, Dede. Kasih udah siapin ini nih. Ada kasur buat Dede tidur. Terus, gak lupa ada makanan buat kita makan nanti. Ada minumannya juga. Dan, ada kompor buat kita masak. Dan, gak lupa, Dede. Satu lagi, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kasih udah siapin tong sampah. Wah, keren, Kak! Nah, sekarang kita masak dulu, Dede. Hayuk, Kak! Nah, ini bahan-bahannya, Dede. Di sini ada sumber protein. Terus, ada ini juga di dalamnya, Dede. Buat kita bakar nanti, Dede. Tidak lupa, di sini ada sayur. Terus, ada karbohidrat. Dan, buah-buahan juga, Dede. Wah, enak banget, Kak, makanannya. Kayak makanan yang ada di rumah. Ya, emang lagi di rumah, Dede. Nah, gak lupa, di sini Kak Asep siapin susu buat Dede. Dan, kopi buat Kak Asep. Loh, kok Kak Asep malah kopi sih? Iya, Kak Asep biar gak ngantuk. Jadi, bisa jagain Dede. Oh, gitu, Kak? Iya. Ayo, Dede. Langsung aja kita masak, yuk. Hayuk, Kak. Oh, eni banget, Kak. Mange dong. Enak gitu, Kak, kayaknya. Ini mau nambah gak? Mau, Kak, mau, Kak. Enak banget, dan juga. Sebentar ya, ini balik dulu. Nah, itu susunya. Jangan lupa diminum ya, Dede. Terus sama buah-buahan juga jangan lupa dimakan ya. Oke, Kak. Ini, Dede. Kak Asep udah kupasin buah pisahnya buat Dede. Hmm, kayaknya enak ini, Kak. Nanti, kalau Dede udah siap, kita camping di alam bebas. Oke, Kak. Kak, kayaknya Dede udah siap deh di alam bebas buat camping-nya. Wah, bagus dong. Berarti latihan kita berhasil. Kak, Dede udah ngantuk nih. Dede mau bawa-bawa dulu ya. Yaudah, Dede duluan ya. Kak Asep, jagain Dede aja. Ya, Kak, jagain Dede ya. Ya. Dede udah siap dengan resiko camping. Apakah resikonya? Karena kegiatannya di luar rumah, berarti Dede harus siap bertemu dengan hewan-hewan liar. Ada nyamuk, ada jangkrik, ada kelinci, ada toke, ada kunang-kunang, ada kelelawar, dan ada juga bayangan-bayangan, terus sama suara aneh juga loh, Dek. Karena kegiatannya di luar rumah, otomatis bakal gelap. Terus Dede berani. Takut, Kak. Eh, tunggu. Kak Asep punya ide nih. Gimana, Kak? Gimana? Kalau misalkan kita latihan camping dulu, Dek. Kak Asep, Kak Asep. Itu ada yang lewat-lewat. Hmm. Itu cuma perasaan Dede aja. Kak, Kak, ini beneran, Kak ada yang lewat. Gak ada apa-apa, Dek. Itu cuma perasaan Dede aja. Kak, Kak. Kak. Itu ada suara-suara, Kak. Ada, Dek. Cuma perasaan Dede aja. Kak Kamu. Kak, Kak, ini tendanya jadi goyang. Gak ada, Dek. Gak ada apa-apa. Kak, Kak. Itu ada bayangan binatang, Kak. Gak ada, Dek. Kak, Kak. Aduh, bayangan apa itu? Tadi ada bayangan. Apa dilihat keluar, kok gak ada ya? Berat juga nih. Eh, ada Kak Asep. Dari mana, Kak? Ini, Pi. Abis beli belanjaan buat camping. Emang siapa yang mau camping, Kak? Dede, mau latihan camping. Beli apa aja, Kak Asep? Ini nih, Kak Asep beli. Ada tenda, ada kasur angin, ada kompanya, ada kompor gas juga. Sama gasnya, mangkok, gelas, ada sendok, dan dua botol air. Ada juga wajannya, sama makanannya, kamois. Dan yang paling penting untuk melatih Dede menjaga kebersihan adalah plastik sampah. Wah, Kak Asep udah siap banget nih untuk camping. Iya, buat ngelatih Dede. Wah, bagus, Kak. Camping di mana? Itu, di belakang rumah, Pi. Eh, kirain di mana udah siap gini? Tadinya mau di gunung, Pi. Cuman karena Dedenya takut, jadi untuk latihan di belakang rumah dulu. Dedenya takut, Kak? Iya, Pi. Dedenya takut. Hah, takut? Latihan? Gini, Pi. Bantuin Kak Asep ya. Buat ngelatih Dede, biar nggak takut. Hah? Gimana caranya, Kak? Gini nih caranya. Jadi kok tidur di sini sih? Iya kan, namanya juga latihan, Kak. Osama marianak, Kak käyima dimosukankan. Gini ya! Juna mau those.